Apa jadinya jika seorang ketua gangster yang sangat kejam diminta untuk menjadi seorang pemeran film action Itulah sepengal kisah dari film rockcut yang dirilis tahun 2008 Dimana aktor lain hanya melakukan peran pada adegannya Orang ini justru melakukannya secara real dan sungguh-sungguh Sehingga tanpa lobang ababaung, babi bu cerat-cerat-cerat Yuk langsung simak saja intronya Bang Po Ang Cerita diawali dengan diperkenalkannya seorang gangster bernama Kang Pe Yang dikenal kejam tak banyak bicara tapi punya hobi nonton bioskop Dimana ia mengindolakan seorang aktor film laga Yang semua film yang diperankan oleh seaktor tersebut Kang Pe tidak pernah absen dan selalu menontonnya di kalah waktu luang Dia bernama Suta seorang aktor film laga idola Kang Pe Yang dikenal sebagai aktor sombong dan sangat mudah tersulut emosi Yang hal itu terbukti dengan ia sempat mengirim salah satu lawan mainnya ke rumah sakit Yang hal itu ia lakukan karena saking mendalami peran dalam film yang sedang dikerjakannya Sehingga si manajer yang khawatir dengan kelangsungan karir Suta Memberikannya nasihat agar lebih mengontrol emosinya Malam harinya secara kebetulan Kang Pe dan anak buahnya bertemu Mina artis cantik terkenal Yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan bersama Sutradara Termasuk dengan Suta juga Yang karena mengetahui aktor idolanya berada tepat di sebelah ruangannya Kang Pe pun menyuruh anak buahnya untuk minta tanda tangan Suta Yang selama ini filmnya ia tonton tanpa absen Namun karena bukan Kang Pe sendiri yang datang Maka si anak buah pun kembali dengan tangan kosong Untuk itu Kang Pe pun datang untuk meminta tanda tangan secara langsung kepada Suta Yang meskipun diremehkan karena profesinya sebagai gangster Kang Pe tetap sabar dan membiarkan Suta ngawangkong sepuasnya Dimana rupanya setiap kalimat yang keluar dari mulut Suta adalah naskah dari dialog film yang diperankannya Berhasil mendapatkan tanda tangannya Kang Pe pun segera pergi tanpa membuat masalah Namun karena Suta terus bersungut-sungut dan didengar anak buah Kang Pe Mereka pun balik lagi dan membuat keributan kecil Kemudian dilerai oleh Kang Pe yang nampaknya sadar jika aset seorang aktor adalah wajahnya Sehingga Kang Pe memberikan sedikit pelajaran kepada anak buahnya yang telah memukul wajah Suta Sekaligus melampiaskan kekesalannya Kemudian memberikan cek yang bertuliskan nomornya sebagai ganti rugi atas keributan yang ia sebabkan Pagi harinya Kang Pe terlihat menemui seorang musuh dari bosnya Dia bernama Tuan Pak yang menolak pemberian sekantung uang untuk mencabut tuntutan kepada bosnya Kang Pe Yang karena Tuan Pak menolak untuk berdamai Kang Pe pun melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang kini sedang mendekam di penjara Dia bernama Tuan Baik, bos besar Kang Pe yang sedang berurusan dengan Tuan Pak Yang setelah mendengar kegagalan Kang Pe Beliau tidak ambil pusing karena tahu kalau Tuan Pak tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyeretnya ke pengadilan Dimana beliau juga berpesan agar Kang Pe tidak membuat masalah dan tetap stay low menjelang masa persidangan Di tempat lain, Suta dan pacarnya yang bernama Xeon terlibat sedikit percekcokan Akibat setiap kali bertemu harus di tempat sepi dan horor begini Padahal Xeon kan juga ingin sekali-kali pacaran di tempat yang romantis, makan di kafe, atau bahkan nonton bioskop meskipun Xeon yang harus bayarin Yang alhasil, Xeon pun ngambek dan pergi meninggalkannya Di lain hari, Suta terlihat mulai syuting untuk film barunya Namun karena adegannya dinilai terlalu terlihat bohongnya Pas sutradara pun meminta agar Suta dan lawan mainnya mengulangi pertarungan tersebut agar tampak lebih real Yang alhasil, Suta mendapatkan beberapa kali pukulan telak menarat di wajahnya Sehingga Suta yang tersulut emosi pun mengajar lawan mainnya hingga mendapat luka yang cukup serius Untuk kedua kalinya, Suta terlibat dalam masalah yang sama Sehingga para reporter dan termasuk fans lawan mainnya menuntut agar Suta meminta maaf Namun karena cara minta maafnya cukup arogan dan tidak menunjukkan ketulusan Ia pun berakhir dengan dilempari telur dan terigu yang mungkin nantinya Suta akan dimasak jadi telur gulung Akibat kejadian itu, si manajer menyampaikan bahwa Semua kerjasama dengan sponsor baik itu untuk iklan, endorsement, live tiktok, ngandilumpur, hingga nongkrong barang asap kencereng pun dibatalkan Sehingga untuk menjaga agar jualnya tetap mengalir deras, Suta pun menaruh harapan kepada sutradara Yang ternyata kondisinya sama ripuhnya karena film garapannya terancam mandeg Akibat tidak ada aktor yang mau menjadi lawan main dari Suta Yang karena tak ada cara lain, Suta pun turun tangan sendiri untuk mencari aktor yang bersedia untuk menjadi lawan mainnya Tetapi... Di tengah keputus asaannya, tak sengaja Suta menemukan cek yang diberikan Kang P pada tempoh hari Yang dari situ terbesitlah sebuah ide untuk menjadikan Kang P sebagai lawan mainnya Sehingga dengan segera, Suta menemui Kang P dan menjelaskan tentang film yang akan diperankannya Awalnya Kang P enggan untuk melakukannya Namun setelah mendengar bahwa Suta telah mengirimkan dua lawan mainnya ke rumah sakit Terlebih mendengar kalau konsep filmnya realistis, Kang P pun tertarik untuk terlibat di dalamnya Namun dengan syarat, yaitu melakukan pertarungan dengan cara real Dan ending film bukan dimenangkan pemeran utama, melainkan orang yang terkuat Meski sempat ragu, namun akhirnya sutradara setuju setelah diyakinkan oleh Suta Dimana gak ragu, belum juga syuting, Kang P sudah langsung mencium Mina dengan alasan mencoba adegan dalam naskahnya Dimana Mina yang teka habisan akal pun membalasnya dengan menampar dua kali sesuai dengan adegan pada naskah miliknya Saat syuting berlangsung, Kang P terlihat harus berkali-kali mengulangi adegan akibat dari minimnya pengalaman termasuk kecerdasan Yang hal itu ditunjukkan dari adegan kejar-kejaran dimana Kang P bernari mendahuli orang yang dikejarnya Diselah kesibukan syutingnya, Kang P masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tuan Beck Dimana kali ini, Tuan Beck merasa sedikit khawatir saat mengetahui kasusnya ditangani oleh pengacara muda Yang dianggapnya belum berpengalaman Sehingga untuk kesekian kalinya, Kang P meyakinkan Tuan Beck bahwa si pengacara tersebut saat berpengalaman dan bisa diandalkan Tiba di hari adegan dimana Suta dan Kang P akan melakukan adegan perkelahian Yang akan dilakukan secara real tanpa menggunakan tipuan kamera, efek CGI, atau bahkan menggunakan stunman yang akan menghentikan bonyok di wajah mereka Yang meskipun Suta berlagak keren dan sok kuat, namun si sutradara dapat dengan jelas melihat wajah pucat Suta saat akan melakukan pertarungannya Dalam pertarungannya, Suta jelas-jelas kalah jauh dibandingkan Kang P yang lebih berpengalaman sebagai gangster kawakan Yang kalau saja si sutradara tidak mengucapkan kata kat dari mulutnya, mungkin saja Suta sudah babak belur jadi bulan-bulanan Kang P Setelah memastikan Suta baik-baik saja, si sutradara pun melanjutkan syuting adegan pertarungan selanjutnya Dimana Suta lagi-lagi tak berdaya ketika berhadapan dengan Kang P Yang meskipun si sutradara sudah mengatakan kat, namun kali ini Kang P masih terus melayangkan tendangan ke wajah Suta Dimana hal itu jelas menyulut emosisi manajer yang langsung mengontrol Kang P dan memaki-makinya Namun justru hal itu membuat Suta malu karena pertarungan real itu adalah kemauan dirinya sendiri Agar filmnya terlihat realistis dan beradrenalin Padahal dalam hatinya, Suta juga menyesali perkataannya tersebut Agar tidak menyimpan rasa denam di antara kita, Kang P dan Suta pun melakukan pertemuan untuk mencairkan suasana dari syuting tadi Yang meskipun sudah ditemani mbak-mbak LC yang aduhai, nampaknya Suta masih belum bisa terima dengan perlakuan Kang P saat syuting tadi Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun membungkus mbak-mbak LC untuk dinikmati nanti Dalam perjalanannya, Kang P dihubungi Mina yang terjebak di toilet karena seorang penguntit yang bertindak kasar Yang dari kejadian itu, mereka pun menjadi dekat dan nampaknya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka Suta sendiri terlihat galau saat ada seorang pun yang mau menemaninya melewati malam itu Yang pada akhirnya, ia menghubungi Xeon dengan alasan bahwa ada hal penting dan mendesak untuk dibicarakannya Tapi nyatanya, Suta justru malah tumpah kuda dan tidak berbicara sepatah katapun Karena berkeringat, dianggap lebih sehat ketimbang dengan banyak bicara Namun pas lagi tanggung-tanggungnya, Suta menghentikan aktivitas berkeringatnya dan langsung keluar mobil untuk melihat ke sekitar Dimana ia parno dengan seseorang yang akan merekam kegiatan tersebut Sementara Xeon yang sadar dirinya hanya dimanfaatkan pun menyumpai Suta agar karirnya hancur lalu pergi meninggalkannya Pada adegan syuting berikutnya, Suta lagi-lagi tidak menyangka bahwa Kang Pei akan bersikap serius saat mendalami perannya Dimana kali ini Kang Pei berimprovisasi memacahkan botol hingga melukai tangannya sendiri Dan itu cukup membuat sutradara terkejut tak terkecuali Suta dan para kru serta figuran di sana Karena himpitan ekonomi dan pemasukan yang tidak stabil, mobil Vensuta pun disita karena tak mampu membayar sewanya Belum lagi ia juga terancam menggelandang akibat belum membayar sewa rumah listrik dan juga telepon yang sudah menunggak akhir-akhir ini Sementara Kang Pei mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian yang mengambil seluruh bukti kejahatan Tuan Bek Yang kemungkinan besar akan digunakan pada proses persidangan nanti Dimana Tuan Bek yang sudah bisa menduga bahwa Tuan Paklah, pelaku dibalik ini semua Segera memerintahkan Kang Pei untuk mengatasi masalah tersebut Untuk itu anak buah Kang Pei segera bertindak untuk menangkap Tuan Pak dan membereskan anak buahnya Yang karena Tuan Pak tetap kekeh tutup mulut, maka jangan salahkan C.E.T. jika pentungan baseball mendarat mulus di kepalanya Tuan Pak yang kena mental pun akhirnya menyerahkan berkas tersebut yang kemudian dibakar untuk menghilangkan barang bukti Yang disitu Kang Pei mulai bertindak lemah dengan mengampuni Tuan Pak dan menyuruhnya lari ke luar negeri Dimana Kang Pei tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan Tuan Pak pergi begitu saja Setelah mengatasi masalah dengan tidak sesuai prosedur, Kang Pei melaporkan bahwa Tuan Bek tak perlu lagi khawatir dengan berkas bukti maupun Tuan Pak Dimana anak buah yang mengirimkan Tuan Pak ke luar negeri pun mengingatkan jika sikap Kang Pei mulai lunak dan nantinya akan berdampak buruk bagi mereka Tiba lah adagan syuting bersama Mina Yang disitu Kang Pei benar-benar melakukannya secara real di depan kamera Bahkan di depan para kru yang bertugas Dimana Suta yang menyadari jika itu bukan akting segera menghentikan aksi nekat tersebut sebelum kebablasan Saat sendiri itulah Kang Pei melihat Mina yang berjalan sendiri menuju ke tengah laut Dimana Kang Pei yang menduga bahwa Mina ingin mengakhiri hidup karena kejadian sebelumnya pun segera berlari untuk menyelamatkan Mina Tetapi Ya, Mina sedang berakting Dimana para kru berada di kejauhan sehingga adagan tersebut harus diulangi lagi dari awal Yang ketika ada kesempatan Kang Pei pun meminta maaf atas perlakuan kasar sebelumnya Dimana Mina yang terharu dengan aksi penyelamatan Kang Pei pun menyambut baik permintaan maaf Kang Pei dengan bertukar ludah Masalah selalu saja muncul di waktu yang tidak tepat Dimana kali ini si manajer mendapatkan sebuah kiriman rekaman video yang berisi aksi tumpah kuda yang dilakukan Suta bersama Seon Yang alhasil si manajer murka dan meminta agar Suta segera membereskan masalah ini Untuk itu Suta pun menemui Seon untuk memastikan siapa orang yang mengirimkan rekaman tersebut Yang di tengah perdebatan itu si manajer menelpon untuk memberitahukan bahwa si pelaku telah menghubungi dan menginginkan uang tebusan jika tak ingin videonya disebar ke berbagai media Dalam kondisi sulit dan tak punya cukup uang Suta pun berencana untuk menggadaikan mobilnya kepada Kang Pei Yang karena mencium kejanggalan dari kejadian ini, Kang Pei pun meminta anak buahnya untuk mengawasi gerak keriksi manajer yang didinlay mencurigakan Dimana si anak buah bertindak ceroboh hingga membiarkan lolos salah satu pelaku yang membuat aksi mereka diketahui oleh Suta Tak ingin urusannya dicampuri oleh Kang Pei, Suta pun mewanti-wanti agar Kang Pei menjauh dari urusannya Dimana Kang Pei yang notabene-nya gengser sejati pun tak ingin mundur begitu saja sebelum membereskan masalah tuntas ke akarnya Yang hal itu terbukti saat penyerahan uang berlangsung, Kang Pei dan anak buahnya berada di sana untuk mengambil rekaman tersebut Yang disitu si manajer tiba-tiba sibuk sendiri dan berusaha menghancurkan bukti rekaman tersebut Esok harinya Kang Pei yang sedang bercanda dengan anak buahnya pun menerima kabar buruk Dimana Tuan Pak kembali menampakkan diri di tempat umum Yang hal itu jelas menjadi masalah besar jika Tuan Baik sampai mengetahuinya Sehingga dengan segera Kang Pei menemui Tuan Pak dengan maksud untuk membereskannya saat itu juga Namun karena situasinya tidak memungkinkan, dia pun pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk menghabisinya Tuan Baik yang juga mengetahui Tuan Pak masih hidup kini tak ingin bertemu dengan Kang Pei Seorang akan diutus untuk menghabisinya Yang hal itu membuat Kang Pei menjadi lebih waspada Bahkan sampai menghajar pria hidung belang yang salah mengetuk kamar Dan benar saja salah satu anak buah Kang Pei ditemukan tak bernyawa di lokasi proyek Sehingga untuk keamanan bersama, ia pun menemui Sutradara untuk mengundurkan diri dari proyek film yang prosesnya sudah setengah jalan Alhasil keputusan itu pun mendapat pertentangan dari Sutradara yang ngamuk-kamuk tidak karuan karena filmnya terancam gagal lagi Suta yang tidak bisa terima dengan keputusan itu pun menyusul keluar dan memaki-maki Kang Pei Sehingga membuat dirinya dihajar habis-habisan tanpa dihentikan oleh Kang Pei Niat hati ingin menghabisi Tuan Pak saat itu juga Kang Pei justru harus jatuh tersungkur terkala tongkat baseball menghantam babatoknya Dimana ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada pengkhianat diantara anak buahnya Yang setelah dihajar habis-habisan, Tuan Pak pun memberikan sedikit uang untuk ongkos dan melepaskan Kang Pei begitu saja sebagai balas budinya Suta sendiri dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa aksi pemarasan tersebut rupanya sebuah rekayasa yang direncanakan oleh manajernya sendiri Dimana si manajer terpaksa melakukannya karena terlilit hutang judi yang semakin hari bunganya semakin membesar Yang karena dihianati oleh orang terdekatnya, Suta pun berniat untuk memulai kehidupan baru Dengan mulai membuka diri untuk melakukan kencan di muka umum bersama kekasihnya Karena filmnya berantakan, produser film yang tak ingin kehilangan uangnya pun memberikan dua pilihan Antara melanjutkan filmnya atau mengganti rugi dengan nominal yang cukup besar Dan di tengah perdebatan tersebut, Kang Pei tiba-tiba saja masuk dan berniat melanjutkan filmnya tanpa rasa bersalah Pada akhirnya, syuting pun kembali dilanjutkan hingga sampailah pada adegan akhir Dimana Suta dan Kang Pei bertarung habis-habisan secara real dan tanpa editan Yang disitu si sutradala nampak antusias dengan adegan klimaks ini Dimana Suta yang berkali-kali ngajongkeng pun akhirnya sanggup berdiri dan memenangkan pertarungan tersebut Terima kasih telah menonton! Setelah menyelesaikan filmnya, Kang Pei yang sudah membersihkan diri pun menolak ajakan Suta Untuk merayakan berakhirnya syuting mereka Dengan alasan bahwa ia akan melakukan syuting tanpa kamera Dimana Suta yang penasaran pun mengikutinya hingga melihat Kang Pei menghabisi Tuan Pak secara membabi buta di tempat umum Dengan segera, polisi mengamankan Kang Pei dari tempat kejadian Yang setelah dimasukkan ke mobil, Kang Pei masih sempat-sempatnya memecahkan kaca mobil menggunakan kepalanya Lalu tertawa puas di hadapan Suta Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!